Pemirsa dua pemuda di Tasik Malaya, Jawa Barat, tega memutilasi monyet dan lutung. Ironisnya, aksi keji pada binatang dilindungi tersebut dilakukan demi konten di media sosial. Asep Yadi dan Indra warga Lengkong Barat, Tasik Malaya, Jawa Barat, ditahan satres krim Polres Tasik Malaya. Keduanya berurusan dengan hukum karena memutilasi hewan dilindungi jenis lutung dan monyet ekor panjang. Keduanya bertindak keji hanya untuk membuat konten video dan menjualnya di media sosial. Polisi menyita seekor lutung Jawa, seekor monyet ekor panjang, dan dokumentasi penganiayaan yang dilakukan tersangka, termasuk alat-alat yang digunakan untuk memutilasi primata ini. Menjual konten itu maksudnya seperti apa sih Pak? Menjual konten ya mungkin untuk bagaimana jadi konten itu bisa ditonton dan bagaimana ada permintaan juga, itu masih kita dalemi, karena dari situlah dia mendapatkan uang. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, Ainews melaporkan.